Warki disabilitas Kota Celegon, tolak golput dan tolak politik PC Warki Kota Celegon, disabilitas, tolak golput dan tolak politik uang atau PC Oke, selamat sore Sahabat-sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada Tentunya di hari Minggu, tanggal 3 November 2024 Kita spesial podcast di hari weekend Narasumber kita, bagi kami keluarga besar Lugas TV tidak asing kepada abang saya ini Yaitu Bang Adik Ripai, beliau ketua DPC Dewan Pimpinan Cabang Pertuni Persatuan Tunanetra Kota Celegon Karena apa? Mulai dari ulang tahun kita yang kedua, kita selalu berkomunikasi Setiap ada kegiatan-kegiatan kita juga Menarik untuk kali ini karena musim pilkada Saya kaget ketika KPU menggunakan teman-teman dari DPC untuk menghimbau, mengajak supaya jangan politik uang Dan tolak golput dan tolak politik PC atau politik uang Jadi sebelum kita mau bincang-bincang Di sebelahnya juga ada Bang Wahyu yang setia selalu Mendampingi dari teman-teman kegiatan-kegiatan daripada teman-teman Pertuni Kota Celegon Kita mendengarkan dulu yel-yel ataupun ucapan, ajakan Teman-teman Pertuni untuk pilkada, khususnya pilkada Kota Celegon Beriнож Chelegon, bukan teman-teman Dan teman-teman kegiatan-kegiatan Ya kita mau lanjut lake-teman Beri境 Chelegon, bukan teman-teman Oke itu ya mungkin tadi kalau nggak salah itu di kantor KPU tapi lebih jelasnya kita akan tanya ke narasumber kita apa kabar bang Alhamdulillah abang bangwayo apa kabar bang tentunya kami mengganggu waktunya nih ya waktu weekend tentunya sama keluarga ya Bang sama komunitas mungkin tapi meluangkan waktu ke studio kita kita outdoor santai kita di sini pertama buat bang Repai silahkan menyapa sahabat Lugas TV dulu Bang Selamat sore Lugas TV yang ada dimanapun berada khususnya di Banten dan kota silahkan ini Oke Bang siapkan bang bangwayo selamat sore ya penonton Lugas TV selamat sore stay tune tetap terus kita menyimak acara-acara di Lugas TV oke teman-teman pertunan kota Indonesia diundang atau di diajak ngopilah di KPU dalam rangka mengikuti pilkada dan di pilkada itu kami sebagai publik sebagai media melihat teman-teman pertunan menyampaikan pesan moral yang begitu luar biasa mengajak supaya tolak politik tolak golpu dan politik uang boleh Bang dibicarakan awal mulai seperti apa nih Bang silahkan pakai baik jadi kami selalu bermitra dengan KPU jadi yang kami bisa lakukan nih baratnya kan gini Bang ke warga negara yang begitu kan kita bisa cinta terhadap negara kita khususnya provinsi Banten dan kota Sulegon yang disabilitas juga bisa kita lakukan dengan cara karena di tahun-tahun lima tahun kemarin pun itu pemilih di kota Sulegon juga eh naik gitu kan karena karena di situ juga kami juga berperan aktif disabilitas juga mengajak semua warga kota Sulegon itu untuk datang ke TPS slogannya kalau dulu Kule B milih masuk wongkonor milih Kule B nyoblos masuk wongkonor nyoblos jadi kan seorang penyandang disabilitas aja ingin milih ingin ingin nyoblos gitu kan Oke makanya partisipasi di tahun 2020 itu sangat cukup tinggi di di provinsi Banten kota Sulegon sangat tinggi untuk partisipasi ya untuk tahun ini KPU juga mengundang teman-teman hal yang sama Iya betul tapi dengan kata-kata bahasa-bahasa Indonesia kayak seperti apa tadi Bang sebenarnya sih pengennya mau karena eh napik golput napik politik peces tapi kan karena masyarakat kita ini adalah masyarakat majemuk takutnya enggak ngerti Bang Nagan dikandang apa gitu ya tapi lagi wong Ricky kan jadi tolak golput dan tolak politik uang gitu kan Iya peces kalau bahasa ininya kan gitu oke oke Bang menarik ini Bang ya kalau yang tahun 2020 kan saya belum pantau ya Bang ya ternyata sudah kerjasama juga sama teman-teman KPU juga udah mengundang teman-teman pertunik artinya yang saya melihat waktu di pilkada itu di salah satu televisi swasta yang acara pilkada debat itu saya menurut ini teman-teman saya nih ya benar kami diundang KPU gitu Bang ingin tahu sebenarnya dari saya melihat ah wah ini teman-teman mohon maaf yang saat ini diberikan Tuhan hanya tidak bisa melihat itu menolak golput gitu loh Bang kalau menurut abang seperti apa sih Bang untuk masyarakat luas nih khususnya kota Celekon nih Bang jadi gini Bang eh pemerintah itu menganggarkan segitu dana besar untuk pilkada kan itu pun wang dari rakyat kan ya ya kan masa mau dihambur-hamburkan gitu kan dikasih waktu libur juga hari Rabu tanggal 27 November tersebut bukan hanya untuk liburan jadi kita itu ada yang namanya kewajiban untuk datang ke TPS untuk menyalurkan suara kita untuk satu suara itu sangat berarti satu suara itu sangat berarti bagi Bang Ripa ya berarti banget gitu kan jadi eh lima tahun ini jangan kalau jadi eh jangan di waktu tanggal 27 tersebut hari Rabu itu malah berbondong-bondong malah kewisata iya 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 diantara gol tolak gol put sama politik uang masyarakat saat ini demi demokrasi saya minta pendapat dari sosok abang-abang saya Bang adik-abang ini luar biasa kalau satu keluarga punya empat yang menjadi hak pemilih ya dan mereka menerima serangan pajar ini contohnya manatai dapat serangan pajar dan tidak ke TPS golput bagaimana perasaan apa kalau seperti ini terjadi gitu banget di kota Celegon kayaknya udah cerdas semua karena ngerti dan paham gitu kan seperti apa Manipolitik atau politik uang ini sangat rusak gitu kan nantinya gitu seperti itu saya yakin masyarakat kota Celegon ini sudah cerdas-cerdas dalam dunia pendidikan politiknya dan saya beryakinan juga dengan adanya di Lugas TV saya disini banyak nonton masa kalah sama uang tunanetra pengen ngajaknya akan gitu kan tolak golput napik golput golput jangan golput betul dan tolak politik uang Oke Bang aku agak mendalam soal politik uang ini Bang teman-teman pertuduk dengan tulis kah mengikrakan atau mengkempanyakan tolak politik uang atau ada ya ada sesuatu hal yang diluar diduga negatif sebenarnya sih ini adalah hati nurani kami teman-teman bahwa ya ngapain sih eh dengan politik uang itu kan seperti itu karena anak pemilih di kota Celegon itu sudah cerdas-cerdas gitu kan yang tidak melihat aja hati nurani nya sudah terbuka gitu kan seperti itu jadi mata boleh tidak melihat tapi hati yang melihat seperti jangan matanya melihat hatinya muta atau tidak melihat gitu kan seperti itu saya yakin seperti itu Oke untuk Bang mengwayuh Bang sebagai pendamping yang setia untuk teman-teman kita pertuni luar biasa bang saya dari tahun 2002 udah kenal abangnya untuk saya luar biasa abang ini KPU sebagai penyelenggara pemilu usis pilkada nih menggunakan atau memakailah atau kerjasama mengajak daripada teman-teman kita saudara kita dari pertuni untuk mengkampanyekan menggaungkan supaya jangan golput di tanggal 27 November dan tolak politik uang selaku pendamping Bang apa nih bang respon abang tanggapan abang kepada KPU ya tanggapan saya memang ini sangat responsif artinya positif sekali untuk kita sebagai disabilitas teman-teman ini akan berapa mengajak bahwa kita semua ini haknya sama kita punya hak pilih punya hak dipilih juga seperti itu nah ini tantangan tantangannya ini adalah sekitar ya nih sebagai pendamping mungkin dan teman-teman juga Bang Naga bisa teman-teman yang lain kita tidak bisa menghindari namanya politik uang ini kan teman-teman ini mohon maaf kan tidak bisa melihat nah disitulah perang kita itu tantangan seperti itu kita sulit kan dengan mereka tiba-tiba dibawa kemana misalkan di ini kan nggak ngerti ini misalkan ada amplop di depan ada ini itu itu hal-hal yang seperti itu mungkin yang sulit kita hindari nantinya kedepannya seperti apa nah disini kita perlu saling mengingatkan sebagai pendamping dan teman-teman juga seperti kata Pak Ketua hati nurani lah nanti yang berbicara artinya memang untuk menolak namani politik ini memang harus dilengkasih oleh hati nurani Oke luar biasa artinya sangat mengapresiasi pihak KPU memangnya tapi ya teknisnya kedepannya itu bagaimana ke depannya lebih senilitas lagi kembali ke Bang terhadap terharu terharu Bang ya oke luar biasa Bang izin bang saya lebih terharu Bang melihat abang di di debat itu Bang waduh teman-teman saya lebih saudara-saudara saya mengajak golput dan tolak politik uang ya ini kembali ke bagian daripada a pikada bang ya pikada kita di kota Celegon karena abang juga bagian daripada debat itu ikutlah di kami hadir betul-betul lalu Bang untuk yang tiga pasangan calon yang khusus kota Celegon ini yaitu pasangan Robin Pajar Hildi Alawi dan Isra Uyun kita sebagai publik masyarakat nih jujur aja saya melihat agak kecewa tempat-tempat itu Bang melihat saudara-saudara saya ada di sana teman-teman perdoni dan tidak begitu ada yang PC misinya ataupun programnya itu sepertinya tidak menyentuh teman-teman daripada disabilitas abang selaku ini gimana Bang tangkapan buat tiga pasang calon ini Bang kan masih ada lagi inti satu teman-teman lagi saya ada lagi diundang juga nih insya Allah jadi kemarin itu bukan depan paslon kayaknya tanya jawab paslon itu saya kayaknya atmosfernya kok seperti ini gitu garing amat gitu jadi tiga pasangan tersebut terutama untuk program visi misi tentang disabilitas itu sendiri apa kurang mengerti aku kurang paham atau seperti apa gitu kan ya yang kami teriakan adalah sebenarnya satu sih dari hati nuran itu temen-temen itu dari 1706 itu ingin disahkannya peraturan daerah perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas di sini mudah-mudahan debat paslon yang berikutnya ini kedua muncul ini barangnya dan pertanyaan dari analis juga mudah-mudahan muncul gitu kan gitu tentang nyata bagaimana yang masih terhadap disabilitas itu sendiri programnya Oke gini Bang kalau indikator ini disabilitas ini terpenuhi baratnya itu kota atau provinsi bahkan negara itu maju Bang karena sudah maju gitu kan jadi kalau bahasa wong Cilegon ya wong disabilitas BDOP ini apemani wong si normal gitu kan gitu ya 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 jadi kalau kalau bahasanya BBPD satu nyawa diselamatkan disabilitas jadi bisa menyelamatkan seribu kan gitu ya 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 oke jadi menurut abang selama ini khusus kota Cilegon ya tidak bisa kota Cilegon sepertinya pemerintah kurang merangkul atau malu-malu merangkul atau seperti apa Bang saat ini Bang mungkin kita ini hanya 4% di kota Cilegon ini jadi apa ya kurang gitu jadi orang-orang ini itu oke dari jumlah masyarakat hanya 4% minoritas ini kan minoritas penyelamat disabilitas itu karena jadi hanya kurang gitu ya padahal undang-undang ada bang undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penandang disabilitas ya semua haknya itu sama semuanya ada juga visi-visi daripada pertunian-pertuni Bang ya ada berapa item ini saya baca ini dan luar biasa mungkin sebagian saya baca Bang ya untuk sahabat Lugas TV bisi pertunian adalah membangun pertuni pertunian itu adalah persatuan tunanetra ya menjadi organisasi yang di-demokratis dan berdaya dari segi sumber daya manusia dana sarana maupun prasarana jadi eh advokasi guna mencegah berlakunya peraturan perundangan dan blablabla artinya ada yang spesial ini Bang untuk teman-teman hidup bebas dari stigma ya Bang ya ah privasi keadilan dan perlindungan hukum pendidikan pekerjaan ah kewirausahaan dan kooperasi pertanyaan saya Bang teman-teman dari organisasi pertunian ini rata-rata kehidupannya seperti apa bang untuk kota-kota jadi sebelum ke situ saya bang bahwa sedikit ini ya ibaran ini flashback kebelakang itu kalau bukan kita yang teriak-teriak gitu kan kayak pendidikan aja hampir-hampir tidak ada kan pendidikan yang negeri gitu kan sekolah khusus negeri akhirnya kan inisiaturnya adalah pertuni itu sendiri kan gitu kan sampai-sampai ke adanya lahirnya sekolah SK Negeri Kota Cilgor itu dari provinsi ya tapi yang memberikan tanahnya adalah setelah ini itu karena berteriak iya berteriak dengan cara ada juga artinya berteriak emangnya raker juga raker organisasi itu oke satu lagi setelah sekolah saya juga berpikir kan gitu kan setelah sekolah SDLB SMPLB SMALB bahkan keperguruan tinggi anak-anak yang disabilitas ini ya kayak setuna planetra gitu kan sudah perjuangannya gitu kan terus emak apakah setelah lulus dibalikkan lagi ke rumah gitu kan saya pikir lagi kan kita kan organisasi ingin memotong namanya beban beban keluarga beban masyarakat bahkan beban pemerintah maka dari itu dengan adanya pendidikan sekolah tinggi apakah mau dibalikin lagi nggak mungkin kan maka dari itu saya undang-undang perlindungan di pusat Perda sudah ada nomor 8 2016 tapi tidak terasa di kota Celgun ini di daerah maka dari itu saya lebih menggigit Perda Perda tapi Perda saat ini belum diketuk atau gimana Pak udah diketuk atau belum jadi gini Perda ini sejarahnya adalah inisiat apa inisiator dari legislatif dari komisi 2 sudah beres loh ya kan kita berikan lagi ke eksekutif Oh sekarang ada di meja eksekutif kutip bagian dinas kabang hukum sekda provinsi Kota Celgun pagung ya pagung semoga bisa didorong lagi pagung itu udah dibawa itu kayak bisa kelihatan nggak lagi itu kira bisa kelihatan emangnya agung-agung itu perdanya perlindungan ponantensibilitas aku ditat pertanyakan kalau di dunia nanti diheret lagi bagus ya mungkin saya turun-turun ke jalan lah enakan gitu artinya saya menarik Bang terkait Perda ini Bang kita memperdalam lah untuk harapan ke wali kota kedepan ya kira-kira berbeda ini karena tadi bolanya kan udah diskuti kan Bang ya menurut abang bolanya udah diskuti untuk wali kota kedepan ini seperti apa Bang ya saya sama-sama siapa yang berani mendatangani perda itu mengesahkan perda itu itulah wali kota yang bener-bener mengayomi masyarakat kota Celgun khususnya penyanaan disabilitas jadi wong-wong disabilitas pedi openin gitu kan apalagi yang tidak disabilitas gitu kan karena kita ini butuh namanya payung hukum payung hukum ini bisa berlaku hingga 100 tahun ke depan Oke terkait perihal bantuan sosial Bang tentunya dari dinas sosial ketika poster kita ini menyebar di media sosial ada warga yang naya saya Bang tolong Bang datang ke kota Sari ada namanya hendi apakah itu bagian daripada teman-teman pertunik kota Sari intinya begini mungkin ada ya intinya masyarakat itu netizen ini menyampaikan ya nanti tidak ada tersentuh bantuan sosial ini ada ketuanya seperti abang Bagaimana sih respon bantuan sosial siap saya itu bagaimana siap bantuan sosial dari dinas sosial untuk teman-teman pertunik berjalan lancarkah ada seperti apa Bang jadi gini kalau untuk pertunik sendiri kita ini organisasi disabilitas Bang jadi untuk mengajukan segala itu itu terhambat dan susah karena dibalikan lagi karena itu adalah nanti tugasnya RT RW lurah kembali ke maka dari itu kalau gitu nanti saya bikin kampung sendiri kampung disabilitas kayaknya saya lurahnya saya nanti tarik tangan dari saya gitu kan sebenarnya disini nih gitu kan padahal pertuni itu sendiri adalah ingin membantu mitranya pemerintah selama ini Aduh ya sejauh ini seperti apa Bang pihak dinas sosial pemerintah kota Celebot untuk khusus teman-teman dari pertunik iyalah kalau saya tanya Bu ada ini ke bantuan ya gue ini mau nanti ke RT RW bahkan ada anggota saya yang menanya sama-sama seperti ini seolah-olah pertuni itu diam gitu kan tapi kan dibalikin lagi eh bukan diam sih lalu maju bermitra tetapi ya tadi itu saya ini belum punya wilayah sendiri daerah sendiri RT nya apa saya tanya nih Bang wayu ini sebagai pendamping gimana nih Bang Abang melihat respon tadi tadi kan saya tanya ke KPU yang cukup apresiasi abangnya mengajak teman-teman perlu ini kembali ke masalah sosial Bang bahwa teman-teman kita ini tentunya dari undang-undang harus dilindungi punya hak yang sama Bagaimana pemerintah kota Celegon terkait bantuan sosial buat teman-teman pertunik yang Abang lihat yang saya lihat sejauh ini memang kurang-kurang artinya begini sebenarnya kan data-data disabilitas ini kan ada database Iya dari dulu sudah ada itu sudah ada di database setiap OPD-OPD terutama di sosial mas itu udah ada sebenarnya tinggal bagaimana apa mengimplementasikan program-program yang ada di situ sendiri seperti apa kan bantuan bantuan sosial ya sampai ada pergantian pemimpin beda lagi dengan berbeda lagi datanya bagaimana dari tadi itu hal seperti itu sebenarnya ini sebenarnya teknis ya Bang ya kalau menurut ke bank adik-adik tadi dia akan membuka suatu wilayah dia jadi rp-nya dia jadi rw-nya dan jadi lurah mungkin menurut bang adik ini dan teman-teman yuk dinas sosial minta data ya kira-kira mana kita kira-kira gitu ya Bang ya simpel ya Iya lama tinggal ngasih kartu penyandang disabilitas dari dari situ kan udah ketawa nih sedangkan kan OPD Dinsos ada datanya daduk capil ada dinas pendidikan juga ada terus eh KPU juga ada karena usia pemilih kan gitu kita sinkronkan data nanti dikasih lah kartu penyandang disabilitas siapa tahu ada bantuan untuk konversi harga-harga seperti PLN PDAM kan gitu kan dikonversi orang anak yatim aja diperhatiin gitu kan kasih santunan kok kami yang ya beginilah susah gini Bang sedikit Bang saya mau melihat seperti apa kegiatan-kegiatan teman-teman dipertunyai supaya sahabat juga stipital ini kira-kira anggota yang tadi abang sebut sekitar 270 data yang aktif ke kami 90 itu dengan kegiatan rata-rata pekerja kami adalah 80% band itu adalah penamanya midget urut dan sisanya itu adalah pelajar mahasiswa guru pendidik dan bergerut di bidang seni sini bahkan saya dapat mendengar teman-teman pertunya ada kelompok bandnya Bang iya semua pemain personelnya rata-rata semua percuma tunanetra iya harus kalau abang nanti pakai cemah hitam kayak saya hahaha disnet band namanya Bang ya bisa diundang itu Bang ya bisa alhamdulillah yang punya hajatan ulang tahun bagaimana saudara-saudara kita yang tunanetra aja bisa menyajikan suatu band ya dan tidak kalah main eh cakapnya Bang ya Oh main karena kita di-diri di YouTube luar biasa ya vokalisnya siapa vokalisnya itu hikmatullah luar biasa gantengnya ya oke hari Rabu ini pun ada wedding-an ya bang kembali tadi Bang soal pilkada Bang apa ini harapan Abang buat pilkada di kota Celegon tadinya di 2020 tingkat partisipasinya itu kalau nggak salah 80% untuk di tahun 2024 ini meningkat harapan Abang berapa persennya ya 15 atau 10% nambah-nambah jangan sampai menurun biar apa ya bahwa masyarakat kota Celegon ini kalau milih itu jadi merasakan memiliki seorang pemimpin daerah wali kotak kita ini jadi merasa miliki jadi kalau nggak memilih ada hal-hal jangan ngomong wih wih gitu kan karena dia nggak milih kan gitu kan jadi kalau seandainya memilih jadi ada rasa memiliki kota Celegon ini kepala daerahnya itu saya pilih walaupun kalah oh iya karena kita kan masyarakat demokrasi ya yang kalah ini pasti ikut yang menang gitu kan jadi gitu ya seperti itu karena disinilah edukasi supaya bahwa kalau apa pesta demokrasi ini ya inilah pestanya rakyat kota Celegon seperti itu sahabat Lugas TV luar biasa narasumber kita sore hari ini menyampaikan apa adanya poin yang paling utama bincang-bincang kami sore hari ini adalah bagaimana teman-teman persatuan tunanetra kota Celegon mengajak semua masyarakat pemilih yang ada di kota Celegon kalau tidak salah kurang lebih 432.000 pemilih diantara 1300 TPS ya agar di di tanggal 27 ini jangan golput ya jangan go karena satu suara sangat berarti untuk lima tahun ke depan sangat berarti untuk lima tahun ke depan dan juga yang paling pentingnya adalah tolak politik uang ya maaf mohon izin sahabat Lugas TV saya pribadi aja sudah ada mendatangin saya bang ya sudah betapa luar biasa mendatangi mau memilih siapa ini bahaya sangat bahaya dalam kesempatan ini dari sahabat abang saya persatuan tunanetra sekali lagi menyampaikan kepada sahabat juga setipi masyarakat usus kota Celegon untuk mengkampanyekan menggaungkan toa jangan golput dan jangan tolak politik uang silahkan Bang ya eh dengan latang Bang dengan tadi yang berteriak kan ini berbahaya yang mudah-mudahan kita sudah menggaungkan untuk memilih ya TPS-TPS di kota selesai juga semoga akses lagi jadikan seperti itu karena ketua TPS pasti kan berbeda terus bergantian ya bang ya mudah-mudahan nanti KPU juga lebih memperhatikan lagi terhadap pemilih penyandang disabilitas walaupun tidak ada pemilihnya tetap akses kalau yang ini nih dari dari semuanya apa cukup yang dari di terakhir bareng-bareng itu apa akan kalau sebenarnya kan pembuatannya kata-katanya kan kulebemilih masuk wongkunor milih lebih keras lagi berduanya aja bang sempurna full ya ya full ya kulebemilih masuk wongkunor milih kulebemilih masuk wongkunor orang nyoblos wargi kota Celagon disabilitas tolak golput dan tolak politik uang atau PC oke boleh sedikit waktunya bang aku minta izin tadi bang abang kalau nggak salah SPD iya Sarjana Penyidikan betul luar biasa sama jadi guru dong jadi guru ya mudah-mudahan juga nih apa namanya PPG Alhamdulillah ada lulus tinggal P3K PPK ini iya ini Aduh bang jadi titiknya daftarnya non-disabilitas saya oke Aduh oh kemarin juga saya dengar-tengar sempat mencalonkan ini komisaris KPU iya anggota komisaris KPU kalau bisa lolos jadi abang bisa jadi komisaris KPU ya bang ya iya karena ini karena saya kan warga kota Cilegan atau Banten yang peduli terhadap ini jadi gak hanya untuk memilih dipilih sebagai penyelenggara juga bisa gitu menurut pasal lima undang-undang nomor tujuh tahun 2017 tentang pemilu jadi disinilah peran aktif seorang penyelenggara disabilitasnya saya peran aktif nggak hanya untuk dipilih memilih tapi jadi penyelenggara juga saya berani gitu oke dan ujungnya belum nasib belum akses belum nasib ini karena ini pas tes itu pas tes psikologi itu saya suruh menggambar coba abang ditutup matanya gak gambar bang ini mungkin percaya atau ini perdana ini nanti KPU RI provinsi kota dan kabupaten itu bahwa ada hal yang terjadi seperti kemarin saya yang melamar atau mendaftar jadi tapi bukan korban lah ya bukan karena saya ini untuk generasi saya yang akan datang bukan karena saya ingin ilah jabatan tapi untuk generasi yang akan datang karena teman-teman kami ada di kami kuliahnya tinggi-tinggi udah keperguruan tinggi semua gitu kan tapi saya bisa bayangkan bang ketika abang bagian daripada teman-teman pertuni bagian daripada penyelenggara KPU dan mengatakan tolak politik uang dan tolak golput akan semua bang 100% karena apa dia juga ada di dalam karena saya itu karena apa pengen masuk di dalam anggota komisioner KPU itu karena saya ingin merangkul ibaratnya karena kalau saya ada di dalam saya punya kebijakan ya kan kalau kita ada di dalam jadi ada kebijakan bahwa ini TPS nya harus begini ini harus begini kan gitu maka dari itu saya mencalonkan diri itu supaya ada kebijakan yang membela atau menaungi penyelenggaraan disabilitas Kota Cilugor jadi TPS ini kan adanya tuna rungu, adanya tuna netra, adanya tuna daksa nanti karena nggak tahu nggak ada kode-kode tulisannya masuk cemplungin aja salah kan gitu kan untuk seperti itu pertuni dimana bang? pemilik TPS nya bang? iya Bang Wahyu bisa menjelaskan masing-masing atau ada satu tempat? kalau untuk teman-teman pertuni disabilitas pada umumnya itu ditempat sesuai dengan alamat rumahnya? makanya tadi TPS itu diwajibkan untuk aksesibilitas akses akses kursi roda minimal ada landai kan pantai pintunya agak lebar lebar kalau ada di lingkungan itu yang teman-teman kita oh tidak harus ada wajib oh di setiap TPS harus wajib jangan nunggu ada yang disabilitasnya oh nggak ada dan tidak ada harus akses karena ada ibu hamil orang tua lansia bermanfaat juga kan sepertinya waktu bilik kemarin sangat langka loh nanti kita cek lagi lah karena itu itu disyaratkan undang-undang kan undang-undang yang mengatasi tokel luar biasa oke bang mungkin yang terakhir bang buat bang Wahyu bang untuk pesan kepada pemerintah pemerintah kota Celegon tidak panen ini bang untuk pemerintah nanti akan datang untuk pesan pemerintah nanti akan datang ya kami ya saya menyuarakan mungkin teman-teman disabilitas juga untuk lebih care lebih aksesibilitas terhadap teman-teman disabilitas perhatikan persyateraan mereka perhatikan pendidikan mereka dan kesehatan seperti itu bang oke luar biasa makasih bang Wahyu untuk terakhir bang closing statement walaupun kami ini disabilitas kami masih bisa berbuat walaupun kami disabilitas masih bermanfaat untuk orang lain wow luar biasa terima kasih tak kenal maka tak sayang kalau kita tak kenal maka tak peduli tak peduli maka tak akan pernah mengerti oh terima kasih bang adik Rivali Ketua DPC Persatuan Tunan Antara Kota Tregon itu yang bisa kami sampaikan kepada sahabat Lukas TV dimanapun anda berada poin dan maknanya inti sarinya akan disampaikan Pak Blanko ya terima kasih bang Badia sinaga sahabat Lukas TV dimanapun anda berada sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan naras sumber kita sore ini semoga semua menjadi inspirasi dan pencerahan untuk kita semua disini Pak Blanko menangkap beberapa benang merah bersama kesulitan ada kemudahan begitu pun di dalam kekurangan ada kelebihan jangan remehkan Tunanetra bukankah kita pernah punya presiden Tunanetra bahkan bahkan bapak bangsa Tunanetra ada nyoblos apalagi yang bisa melihat garis miring jangan golput Tunanetra tolak politik uang bukan karena tak tahu warnanya uang terakhir cobloslah wali kota dengan hati kita bukan dengan mata kita sampai jumpa di session yang akan datang terakhir 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 terakhir